Dua empat Dua empat tentang keberabadian Konsep diri, gaya hidup, dan psikografi Kira-kira kenapa kok perilaku konsumen Kita harus belajar ini Kira-kira kenapa Biar yang tahu Kenapa kok perilaku konsumen Belajar keberabadian Ucap diri, gaya hidup Kira-kira kenapa Bisa Kira-kira kenapa Tengah-kira kenapa Tengah-kira kenapa Yang lain, aku mau jawab lagi Kira-kira Kalau kita Belajar keberabadian Konsep diri, gaya hidup, dan psikografi Ini dari disiplin ilmu apa Kalau keberabadian Bisa itu juga bisa jadi Jadi keberabadian bisa Dijadikan dasar seseorang Untuk membeli suatu barang Biasanya yang kira-kira barangnya Memiliki image Atau pribadi yang sama Sama si konsumen Biasanya dia lebih cenderung Untuk membeli barang tersebut Ya, jadi ini Dari disiplin ilmu psikologi ya Kan kayak Sudah bahas kemarin-kemarin Kalau kita belajar Beli aku konsumen Itu kita juga Istilahnya Kayak Menghubungkan dari Beberapa disiplin ilmu Ada yang psikologi Ada yang ekonomi Ada yang antropologi Sosiologi Dari macam-macam Karena kita Berbicara dengan konsumen Konsumen sendiri itu kan individu Berbadi seseorang Yang dia juga Katanya hidup bermasyarakat Sosiologi Terus punya budaya Juga itu dari antropologi Terus dari sisi Pembeliannya Dari sisi pelaku Juga dari sisi ekonominya Kira-kira Keputusan pembelian Secara ekonomi Kayak gimana Apakah Harga-harganya Seperti apa Juga itu Nanti Masuk semua Di berlaku konsumen Jadi Tidak hanya dari Satu disiplin ilmu Tapi dari beberapa ya Jangan lupa Terus Ini kan kita dari Keputusan pembelian Dari sisi psikologi Jadi kita harus tahu Individu masing-masing Kira-kira Seperti apa Ini keperibadian Menurut Sifman sama Kano Itu adalah Berbagai karakteristik Psikologis Di dalam diri Seseorang yang menentukan Dan menggambarkan Reaksi mereka Terhadap lingkungan Biasanya kan ada yang Introvert Sama extrovert Itu bisa Siapa yang disini introvert Kita harus bisa Mengenali diri sendiri Ada yang gak Mengenali diri sendiri Gak Siapa yang cenderung introvert Cenderung extrovert Atau pernah Ikut tes Itu gak Tipe yang kayak Sanguinis Melankolis Terus apa Sanguinis Melankolis Pragmatis Sama korealis Yang pernah ikut Tes-tes Kayak gitu Kita harus tahu Diri kita sendiri Peribadannya Seperti apa Atau ada yang berbeda Peribadian ganda Apa Apa mbak hasilnya dulu Iya Kau sudah lupa Apa hasilnya Gak inget Semua Kalau saya tipe Pragmatis Pragmatis Sang unis Itu gak ada yang inget Kalau introvert extrovertnya Ngerasa sendiri gak Lebih tertutup Apa terbuka Itu Apa Kepribadian Apa Jenis Kita Kayak gimana Itu harus tahu Terus Cara Belajar Paling efektif Masing-masing individu Itu juga harus tahu Mbak-mbak Mas-mas Lebih cenderung Yang Apa namanya Audio Apa Yang suka Membaca Apa Sisi lain Oke Oke Audio Ada silahnya Kok Blank Terus Apa Ginaestetik Yang harus Pakai gerakan-gerakan Apa yang menulis Visual Yang mana Itu harus tahu Jadi lebih cepat Belajar yang mana Kan ada yang suka Kalau baca Lebih cepat masuk Ada yang gak Dengerkan Lebih cepat masuk Ada yang Kalau Sama gerakan-gerakan Lebih cepat masuk Padahal Padahal gak tahu Semua ini Introvert Extrovert Juga gak tahu Selamat menulis itu kan mendasar sudah hidup berapa tahun yang biasanya hampir sama kalau saya dari dulu tes sampai sekarang itu tetap aja pelik masih tidak berubah sudah beberapa kali tes dulu zaman SMA pernah sekarang biasanya sama kok ya sudah tolong dikenali dirinya sendiri ya mbak-mbak mas kalau tidak mengenali diri sendiri bagaimana jadi ini ya hakikat dari kepribadian menurut Sifman dan Kano terus kalau karakteristik kepribadian itu kepribadian mencerminkan perbedaan antara individu kepribadian bersifat konsisten akan berkelanjutan sama dapat mengalami perubahan itu bisa kepribadian jadi kan kalau dulu pernah belajar sosiologi masih ingat sosialisasi enggak sosialisasi itu yang pertama kali bisa membentuk kepribadian kita apalagi sosialisasi dari keluarga waktu kita kecil jadi kayak pengenalan terhadap sesuatu itu itu yang biasanya membentuk pembentukan awal kepribadian seseorang dari keluarga waktu kecil kayak gimana itu nanti baru-baru sampai besarnya seperti apa jadi ada tiga ini karakteristik kepribadian jadi perbedaan antara individu dan kadang-kadang ada yang mbak-mbak sama semuanya senang enggak kalau ketemu orang yang beda kepribadiannya suka enggak secara pribadi senang enggak kalau ketemu orang yang beda banget misalnya mbak-mbak diem orang yang kita temui kewawaan misalnya kewame tergantung tergantung apa mas tergantung tergantung mbak-mbak bisa menjawab senang ketemu kepribadian yang berbeda tapi kok ditanyain kepribadian di sini sebenarnya